Halo kawan Hidroponic Farm, kali ini kita akan jalan-jalan ke proyek yang baru nih, proyeknya Hidroponic Farm yang baru. Ini ada di Delas, wisata Lembah Asri Serang, Burba Lingga. Luas, total luasnya, proyeknya itu 1000 meter persegi, dibagi menjadi dua, jadi dua greenhouse, ada greenhouse wisata sama greenhouse produksi. Oke, nanti kita jalan-jalan, kita sekalian obrolin apa aja yang di dalamnya. Oke, proyek ini tanamnya stroberi, di ketinggian sekitar 1000-1200 mdpl lah disini. Jadi cocok untuk stroberi, nanti kita temui yang ngurusin dan sebagainya. Oke, nanti kita jalan-jalan masuk ke dalam, seperti apa penampakannya dan seperti apa sistemnya, kita sekalian ketemu sama yang ngurusin di dalamnya. Oke, lihat terus. Kali ini kita di greenhouse produksi, greenhouse-nya pakai rangka holo besi ya. Terus covering-nya pakai insect net, mesh 50, dan plastic UV-nya 14% dan 200 micron. Ini kita pakai sistem vertikasi drip ya, medianya skam bakar, ini di polybag, satu polybag ada empat drip. Ini bisa isi sekitar empat sampai lima tanaman lah, oke. Untuk lebih jelasnya, nanti kita ngobrol-ngobrol sama yang ngurusin, sama mas Anton ya. Halo, mas Anton. Halo. Hei, jumpa lagi. Ngapain? Ini lagi pruning. Pruning. Iya, pruning stroberi, daunnya. Buat apa sih pruning? Ini buat pembesaran dulu, tanamannya. Pembesaran. Yang di pruning apanya? Daun sama bunga. Bunga mana bunga? Oh ini, wuih, satu ini isinya berapa ini? Itu hitung aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Iya, tujuh. Ini calon buah ya? Calon buah, nah tak buang dulu. Jadi kalau jadi satu tangkai, ada tujuh buah yang keluar. Iya, betul. Banyak ya? Bagus ini. Ini medianya skam bakar ya, mas? Skam bakar semua. Skam bakar semua. Biar apa sih, mas skam bakar? Ya, karena saya kan nyarinya media yang betul-betul steril dari kandungan apapun. Jadi, ada nanti pakai skam bakar aja. Iya. Ini bakar sendiri ya? Bakar sendiri, semua serba sendiri. Semua sendiri ya? Buat usah banget ya. Oke, ini di nutrisi sehari berapa kali? Ini paling, ini kan masih kecil ini. Paling satu hari kurang lebih dua sampai tiga kali. Dua sampai tiga kali? Iya, sedikit-sedikit. Oh, berarti pagi sore atau pagi siang? Iya, pagi siang sore. Itu kan tiga kali? Iya, tiga kali. Oh, tiga kali. Kadang dua, tergantung lihat. Cuaca. Mdpl tinggi, kadang-kadang ada kabut. Jadi, kita ini kan di daerah pegunungan ya, Mdpl tinggi. Kadang juga berkabut, adem gitu. Kalau dingin nggak di nutrisi ya? Nggak. Nggak ada nutrisi. Pas panas saja. Oke. PPM berapa ini? Ini pakai PPM 500 atau dengan isi 1,0. Oh, PPM 500 atau isi 1,0. Panas ya, mas? Paling di gunung ya? Iya. Tapi ini tahan ya? Tahan lah, kuat. Oke, siap. Ini buahnya bagus ya, mas? Oke, bagus ini. Ini kan jarang di Indonesia. Jarang ya? Tidak ada. Ini lagi diperbanyak juga ya? Ya, ini kan ada yang kurang. Pembitan kemarin kan kurang. Jadi, ini kan kita banyakkan dulu untuk fokus ke seluruh dulu. Seluruh. Oh, makanya ini diperuning. Ya, ini dibuang dulu. Oh, salah satunya untuk perbanyakan dulu ya? Perbanyakan dulu. Oh ya, jadi fokus ke perbanyakan sama pembesaran dulu. Ya, nanti kalau sudah besar semua, sudah merata semua. Baru ke? Fokus ke pembuahan. Siap. Berarti ditunggu sampai besar dulu, baru fokus ke? Pembuahan. Pembuahannya. Oh ya, siap. Ini yang ngurusin seribu meter, berapa orang, mas? Ini satu, saya bawa satu orang. Cukup dua orang saja lah. Jadi dua orang ya? Untuk seribu meter dua orang ya? Iya, betul. Oke, iya, iya. Terus kalau ini kan GH yang produksi ya? Ya, ini yang untuk produksi, yang sebelah lagi untuk wisata. Wisata. Berarti ini sebenarnya nggak boleh dikunjungin ya nanti ya? Tidak, tidak, tidak. Oh, untuk produksi saja. Nah, untuk selfie apa ini itu, petik apa. Bedanya apa, mas? Mejanya sebelah. Nah, ini kan satu meja kan? Kalau itu kan, apa, meja satu-satu. Nah, ini satu meja isinya empat. Iya, iya, iya. Saya sih tadi lihat, itu yang sana satu, satu-satu gitu ya. Ini satu meja bisa empat ya, untuk produksi ya. Betul. Biar nanti kan jadi lebih banyak. Kalau untuk wisata, ini ya, apa? Sempatnya sempit. Oh, nanti nggak bisa untuk foto-foto ini itu, petik sendiri. Sip. Ya, ini kita melihat ada instalasi NFT di sini ya. Instalasi ini untuk perbanyakan bibit nantinya. Jadi, nanti seluruh-selur yang tumbuh, itu nanti dikondisikan di rock wall ya. Karena nanti ini dikondisikan di rock wall netpotnya untuk diperbanyak di instalasi NFT. Jadi, kawan-kawan introponic farm sebenarnya tanam stroberi di instalasi NFT juga bisa. Nggak cuma untuk perbanyakan aja. Tanam juga bisa. Sistem NFT ini ada 9 tingkat. Total ada 850 lubang. Dipakai untuk pembesaran ya, untuk pemibitan juga. Itu bibit sulur yang dihasilkan dari meja produksi nanti dipindah di sini. Nah, nanti bibit ini dipakai untuk cadangan ketika memang ada perlu bibit yang diganti. Jadi, kita pakai tandon 350 liter untuk memenuhi sistem NFT ini. Sekian dulu jalan-jalannya, kawan-kawan. Petani juga sudah sibuk. Ini juga sudah panas. Walaupun di getaran tinggi, cukup panas ya. Nanti kita lanjutkan jalan-jalannya lagi ketika tanamannya sudah besar-besar, sudah bagus. Dan yang gaya wisata juga sudah dibuka. Apalagi kalau sudah berbuah, pasti bagus banget. Oke, sekian saja. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silakan lanjutkan di kolom komentar. Terus semangat, salam hidroponik. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!